Oke selamat datang kembali dan disini kurang lebih sekitar 74 atau 78 hari yang lalu ketika event UCL hadir disini akan segera berakhir kurang dari 20 jam lagi nah jadi disini akan ada 2 event yang berakhir yaitu ada pemutus rekor yang akan berakhir juga kemudian ada event UCL yang sudah menemani kita selama kurang lebih sekitar ya hampir 2 bulan lebih yang pertama kali rilis di awal ataupun di akhir bulan Maret dan disini sudah di pertengahan bulan Juni guys ya oke hingga saat ini kondisi di pasar juga masih belum normal kembali dan tidak ada tanda-tanda upgrade of air akan dilakukan jadi ya lebih baik untuk sisa point UCL bisa langsung kalian gaskan saja mengingat untuk durasi eventnya yang sudah akan segera berakhir di hari esok atau di hari Jumat dan akan kedatangan event baru apakah event baru juga akan dihadirkan esok hari mengingat untuk saat ini bug UTOTS juga masih belum selesai guys ya nah jadi sisa point yang kalian miliki kalian gunakan saja atau kalian simpan buat kenang-kenangan ya tentunya akan hangus ya guys ya untuk update-an ataupun upgrade of air hingga saat ini juga masih belum ada tanda-tanda apakah nanti akan ada upgrade of air atau menunggu kembali pulih semua apa bagaimana ya tentu kita ketahui bersama disini setelah laga final antara Manchester City versus Inter Milan yang dimenangkan oleh Manchester City maka pemain RTTF Manchester City akan mendapatkan upgrade of air plus 1 yang mana kita ambil contoh seperti ini guys ya kita ambil contoh Benaldo Silva yang sebelumnya 100 berapa kita cek dulu 108 sekarang sudah upgrade ke 110 dan harusnya upgrade lagi plus 1 yaitu jadi 111 tapi hingga saat ini belum juga di upgrade kemudian ada gundogan gundogan juga disini ada 109 yang sebelumnya 107 sekarang sudah naik 109 dan harusnya naik jadi 110 tapi hingga saat ini juga belum upgrade of air jadi lebih baik kalian gunakan saja atau yang ingin melakukan pertukaran ya lebih baik melakukan pertukaran atau kalian tunggu hingga di detik-detik akhir yaitu di tanggal ataupun di hari esok di hari Jumat kalau gue sih mending kalian langsung gacha saja guys ya ataupun kalian langsung pergi ke pertukaran mumpung eventnya masih ada nanti di khawatirkan ketika eventnya sudah berakhir tentu pertukaran usual harusnya sih sudah berakhir ataukah masih ada ya kalian bisa pilih kalian ingin simpan atau kalian ingin melakukan pertukaran untuk saat ini memang kondisi di pasar juga masih belum bisa dibuka ya karena ada bug UTOTS yang sampai sekarang juga masih belum selesai juga tak sampai kapan apakah di esok hari sudah selesai atau kapan juga masih ada belum info lebih lanjut ya guys ya jadi untuk UCL akan segera berakhir kalian gunakan koinnya daripada nanti anggus dan sudah tidak bisa diklaim lagi untuk saat ini jika kalian dapat pemain tentu sudah kalian ketahui sendiri harganya tidak muncul ya guys ya seperti ini belum ada harga ya karena memang kondisi di pasar masih belum stabil ataupun belum di fix pasar masih belum bisa dibuka hingga video ini gue rekod ini gue rekod jadi pagi hari nah jadi ya untuk kalian yang dapat pemain memang harga belum ada ada ketenangan harga belum ada seperti itu sudah berapa poin yang kalian miliki hingga saat ini apakah sudah kalian gunakan atau masih kalian simpan hingga di esok hari karena untuk esok hari harusnya sudah berakhir dan koin harusnya sih tidak bisa digunakan karena sudah beda koin lagi ya guys ya jika event baru tentunya ada ada misi-misi baru yang harus kita selesaikan tentunya beda koin lagi disini ya mungkin itu saja yang ingin melakukan pertukaran bisa langsung digaskan saja kita coba pergi pertukaran UCL yang juga harusnya sih sudah hilang ketika event UCL juga sudah berakhir mempunyai masih ada waktu mempunyai masih ada pemain juga kalian bisa langsung gaskan kalau sudah punya beberapa pemain yang bisa di exchange exchange saja karena untuk disimpan pun gak bisa dijual guys ya pemainnya kecuali dari exchange selamat menikmati 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 selamat menikmati